kala sallallahu alaihi wa sallama man kala la ilaha illallah min ghairi ujubin bipatil a'in ya jadi kalau pakai patril a'a ya kemudian waljim ya jadi min ghairi ajabin bipatil a'in waljim ay hala kawnil qaili min ghairi ta'ajubin mimma ra'ahu aw sami'ahu taro biha ay bisa babi ziki hazil kalimatil musyaropati ta'irun tahtal arsi yusabbihu ma'al musabbihin ilai yaumil kiamati artinya dan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda siapa-siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa didasari dengan rasa ujub ujub itu orangnya bangga terhadap dirinya sendiri itu namanya ujub ya jadi min ghairi ajabin itu artinya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu benar-benar ikhlas murni datang dari hatinya tanpa ada sikap ujub sedikitpun ya merasa dirinya yang paling hebat ya tidak begitu jadi pada saat dibilang la ilaha illallah ada kerendahan hati kemudian dia benar-benar ikhlas nah ini manfaatnya cukup besar para bapak para saudara jadi ketika dibilang kalimat la ilaha illallah ya tanpa ya ada rasa ujub sama sekali dari apa yang ia lihatnya atau yang ia dengarnya nah nanti katanya ada seekor burung yang akan Allah berikan dari sebuah kalimat-kalimat tersebut jadi toro to irun nanti akan terbang seekor burung dengan sebuah ucapan la ilaha illallah tersebut tahtal arussi yaitu di bawah aras burung itu nanti akan bertasbih bersama dengan mahluk-mahluk Allah yang bertasbih sampai kapan ila yaumil kiamati sampai hari kiamat dan menulis bagi dia bagi yang mengucapkannya sawabahu akan pahlanya ay tasbih hadzalikat ta'ir yaitu tasbih daripada burung tersebut jadi burung itu bapak saudara fungsinya Allah ciptakan bertasbih bertasbih sampai hari kiamat dan tasbihnya itu akan dicatat untuk pahala orang yang membaca kalimat la ilaha illallah itu berarti kalau seandainya kita baca satu hari seratus kali berarti ada seratus ekor burung dan seratus ekor burung itu senantiasa bertasbih dan tasbihnya itu ia menjadi ganjaran pahala buat orang yang membaca kalimat la ilaha illallah tapi dengan syarat bacanya itu min ghoiri ajabin ya jadi tidak didasari dengan sikap ujung tapi dia harus benar ikhlas lillahi ta'ala semata ya karena Allah subhanahu wa ta'ala 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 dan rasulullah sallallahu bersabda man qala la ilaha illallah siapa yang mengutam kalimat la ilaha illallah Muhammadur rasulullah maratan satu kali hu piro la hu zunubuhu maka dosa-dosanya yaitu dosa yang kecil-kecil diampunkan sekalipun dosa-dosa tersebut sebanyak buih-buih yang ada di lautan ya jadi zai dan dibaca patah zabadil bahari bagaikan buih-buih yang ada di lautan air artinya ma'uhu airnya atau sesuatu yang naik di permukaannya min raguatin wa gida'in wanahunya seumpama dari busah-busah dan seumpamanya wal awalu dan yang pertama awla lebih utama di anal murada karena yang dimaksud kinayatun anil mubal agotipil kasrati yaitu satu kinayat tentang betapa banyaknya ya buih-buih tersebut kamakolahu atiyah al-ajuhuri sebagaimana hal ini dikemukakan oleh imam atiyah al-ajuhuri wakala sallallahu alaihi wasallama dan rasulullah sallallahu wasallam bersabda idha maral mu'minu alal maqabiri apabila ada seorang mu'min lewat di atas maqom ya maqom-maqom kubur-kubur pakola lalu orang tersebut berkata la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wahu hayun la yamud biadihil khairu wahu ala kulli say'in qadir ya jadi ketika ada orang mu'min lewat di satu kuburan kemudian dibaca kalimat la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wahu hayun da'imun ya atau wahu hayun la yamud biadihil khairu wahu ala kulli say'in qadir dibaca begitu tuh nawarallahu tilkal kubur kullah maka Allah akan berikan cahaya di kubur itu semuanya wa goparo dan Allah akan mengampunkan liqa iliha bagi yang mengucapkannya wa katabalahu dan Allah akan menulis lahu buatnya a'ilil qa'ili alpa alpi hasanatin sejuta kebaikan wa rupi'allahu alpu alpi darujatin dan diangkat sejuta derajat wahutto ay uskito anhu dan digugurkan alpu alpi say'atin sejuta kesalahan dan dosa-dosa ay minas sogo iri yaitu dari ya dosa-dosa kecil makanya orang-orang tua kita dulu ngajarin kalau kita ziarah tuh bapak saudara kita ziarah kubur ya itu sebelum kita tinggalkan tempat biasanya kita baca itu lima kali bacanya la ilahi lallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhi wa yumitu wahu hayun daimun biadil khair wahu ala kulli syai'in qadir la ilahi lallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhi wa yumitu wahu hayun ya layamut biadil khair wahu ala kulli syai'in qadir itu lima kali kita baca mudah-mudahan keistimewaannya Allah terangin tuh kubur-kubur yang ada disitu semuanya kita ziarah kubur orang tua kita nih disini tapi dengan sebab kita baca la ilahi lallahu wahdahu la syarikalah sampai selesai bukan hanya kubur orang tua kita doang yang dapat cahaya semua tuh makbar yang ada disitu Allah kasih cahaya tuh yang kedua kita yang baca dapat ampunan dosa-dosa kita tuh diampunin semuanya bahkan ada sejuta dosa kita diampunkan diangkat rajat kita itu begitu makanya jangan ditinggalkan kita kalau habis ziarah kubur terakhir itu yang kita baca ya dulu saya masih sama orang tua saya kalau habis ziarah ke mu'alim syafiyah zami habis ziarah ziarah ke para ya guru-guru nah itu biasa tuh diajarin nah sebelum kita tinggalkan udah baca semuanya ya wiridnya udah kita baca semuanya doa-doa kita udah baca udah selesai doa terakhir udah nah tinggal kita mau tinggalkan kuburannya tuh makbarannya kita baca lima kali ada juga ngambilin tujuh kali terserah dah mau yang lima kali boleh mau tujuh kali boleh ya bahkan disini satu kali sambil lewat kuburan aja itu ya manfaatnya cukup besar sekali jadi bukan hanya kubur yang kita ziarahi yang Allah terangin tapi semua makbarah yang ada disitu makanya kalau ada orang-orang baik dateng ke makbarah itu seluruh orang yang ada disitu keseneng bahagia mereka mendapatkan nilai-nilai yang tinggi bapak saudara ya jadi kalau ada orang-orang baik dateng ziarah padahal di ziarah ke kubur yang ini tapi yang lain pun dapat semuanya dengan doa orang tersebut ya makanya ini digarisbawahi bapak saudara diamalin kita kalau mau ziarah ke orang tua kita nah itu jangan sampai kita lupakan sebelum kita tinggalkan makbarah tersebut kita baca ini lima kali ya itu manfaatnya cukup besar sekali nah ini ya yang dikatakan bahwa ya kemanfaatannya bukan hanya untuk orang yang sudah meninggal dunia namun yang hidup pun ada manfaatnya karena dia akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan telah merilakan Imam Tirmizi yang datangnya dari Nabi Muhammad s.a.w bahwasanya Rasulullah s.a.w bersabda siapa yang masuk ke pasar lalu dia mengucapkan kalimat itu dibaca juga mau kemana masuk pasar jadi masuk pasar sama kuburan sama bacanya dikeraskan suaranya jadi kita masuk pasar kita baca bahwa baca begitu ketika masuk pasar dia polumenya diangkat jadi artinya dikeraskan suaranya maka Allah akan catat untuk orang tadi sejuta kebaikan dan Allah akan hapuskan sejuta kejahatan dan Allah angkat sejuta derajat tuh begitu jadi kalau kita pengen dapat pahala mau ke pasar bisa juga tuh jadi bukan hanya mau ke masjid aja dapat pahala mau ke pasar dapat pahala juga yang penting tahu caranya kita mau ke impress pas masuk impress baca aja la ilaha illallah wahdahulah syarikallah ya itu rofa'ah sautah dikeraskan sedikit suaranya jangan di dalam hati jangan di dalam hati ya iya nah seperti itu insyaallah manfaannya cukup besar nah begitulah ya anjuran dari Rasulullah sallallahu walaikumsalam kita bisa simpulkan bapak sudah ya bahwa kalimat la ilaha illallah ini ada kalimat yang sangat istimewa ya makanya jangan lepaskan tiap hari ya kita bikin wiridan baca la ilaha illallah ya kalau kita memang belum bisa seribu ya seratus sekali seratus kali jangan sampai seratus kali aja gak bisa ya kalimat la ilaha illallah itu mesti ada bahkan kita ini semestinya nih dalam hati kita jangan kita kosongkan daripada zikir kepada Allah la ilaha illallah la ilaha illallah kalau udah la ilaha illallah nanti mantepin lagi Allah 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 dari Allah hu 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 nah begitu jadi insyaallah hati kita gak pernah kosong untuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadidu imanaku ya kata nabi reformasikan iman kalian lalu para sahabat bertanya wa kaipa nujadidu imanana ya rasulullah bagaimana cara kami mereformasikan iman kami kata rasulullah kola kola aksiru kola la ilaha illallah perbanyaklah untuk membaca kalimat la ilaha illallah jadi salah satu cara mentajdid iman yaitu dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah makanya ahli tarikhah itu selalu memperbanyak zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah itu seperti itu jadi supaya imannya kuat supaya imannya mantap supaya imannya terus ya diperbaharui diperbaharui nah seperti itu makanya ayo kita amalin jangan sampai lupa baca kalimat la ilaha illallah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing tapi tetap hati kita jangan pernah lepas kita lagi ngobrol lagi apa tetap dalam hati kita Allah Allah kita lagi makan hati kita Allah Allah kita lagi di pasar tetap hati kita Allah Allah itu begitu nah ini yang dikatakan jadi tajdidul iman jadi imannya selalu diperbaharui diperbaharui sehingga nanti mencapai puncak yang paling tinggi sebab iman itu kan grafiknya pasang surut pasang surut sehingga kita harus selalu zikir 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 sehingga iman kita terus ya akan tinggi akan tinggi jangan sampai menurun jangan sampai menurun itu seperti itu selesai sudah terkait tentang ya bab yang kedua nah sekarang kita masuk albabus salisupi padilati bismillahirrahmanirrahim bab yang ketiga menerangkan tentang keutamaan bismillahirrahmanirrahim an'ata anjabir ibni abdillah kala lamanazala bismillahirrahmanirrahim harabal gaimu ilal masyrik wa sakanatirriyah wa hajal bahar wa ashgatil baha'imu bi adhaniha wa rajamati syayatin minas sama wa halap Allah azza wa jalla bi'izzatihi layu sammasmuhu ala sakomil aspa ya ala sakomin illa syapa wa layu samismuhu ala syaini illa baraka fi wa mankara' bismillahirrahmanirrahim dahulal jannah lakarahu sayyidi asyikh abdulqadir aljilani ada hadis terkait tentang keutamaan membaca bismillah yang diriwetkan oleh atok atok dapat dari jabir bina abdillah tatkala bismillahirrahmanirrahim itu Allah turunkan itu mendung lari ke kawasan masrik kemudian angin tenang ya itu yang namanya lautan ya gelombangnya pun gak ada binatang-binatang semuanya diem diperhatiin pakai telinga-telinganya setan saat itu dirajam dirajam itu diikat gak bisa kemana-mana dari langit Allah kemudian bersumpah dengan kemuliaannya tidak ya dinamakan namanya ya itu pada orang yang lagi sakit kecuali disembuhkan dan tidak dinamakan namanya atas sesuatu kecuali diberikan keberkahan tuh jadi makanya ini bismillah ini hasilnya cukup besar sekali jadi kata Allah kalau ada orang sakit dibacain itu bismillahirrahmanirrahim insyaallah disembuhkan ya sesuatu kalau dibacain bismillah penuh dengan keberkahan tuh begitu masya Allah makanya kita mau ngapain aja baca bismillah ya baca bismillah ya itu seperti itu kulu amrin zibalin layubda'upih bismillahirrahmanirrahim pahuwa akta'u wapiriwatin pahuwa ajzamu wal makna khalilul barokah jadi enggak berkah bapak saudara nah makanya kata Allah tuh setiap apa saja yang dibacakan bismillahirrahmanirrahim barok Allah akan berikan keberkahan kalau ada orang yang sakit baca bismillah insyaallah Allah sembuhkan nah itu manfaat bismillah begitu besar ya istimewa sekali ya ucapan bismillahirrahmanirrahim kemudian dilanjutkan lagi siapa-siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim maka dia otomatis dijamin masuk sorga ini semuanya disebutkan oleh Sayyidi Asyikh Abdul Qadir Al-Jilani ya makanya tuh ada amalan juga kita kalau mau tidur ya disuruh baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali ya kalau mau tidur itu baca bismillah 21 kali bismillahirrahmanirrahim 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 terus sampai 21 kali kalau kita membiasakan membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali mau tidur Allah jagain tuh harta kita jiwa kita selama semalam itu insya Allah gak ada pencurian gak ada kerusakan gak ada kebakaran ya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim tuh seperti itu jadi ini bismillah istimewa banget ya jadi Al-Quran isinya semuanya pada Al-Fatihah ya kemudian Al-Fatihah intinya ada pada bismillahirrahmanirrahim jadi tuh Al-Quran sebenarnya sumbernya istimewanya ya pada kalimat bismillahirrahmanirrahim makanya pantas kalau bismillahirrahmanirrahim itu benar-benar menjadi satu obat dan menjadikan keberkahan obat plus berkah nah seperti itu dan ini dijelaskan oleh imam ya Sheikh Abdul Khadir Al-Jilani waqala sallallahu alaihi wa sallam ma min abdin yakulu bismillahirrahmanirrahim illa zaba syaitan kama yazubur rasas dipatir rasas ya jadi Rasulullah salam bersama tidak ada dari manusia hamba Allah yang mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim kecuali setan itu ya akan melebur seperti ya itu timah meleleh jadi setan kalau kita bacain bismillahirrahmanirrahim itu meleleh dia lebur seperti melelehnya ya timah ya itu kalau timah yang dipanasin kan meleleh tuh begitulah setan setan akan meleleh akan melebur ketika didengarkan ucapan bismillahirrahmanirrahim tuh jadi ya rasas dipatir alandari di atas api jadi kalau ada timah dipanaskan di atas api dia akan meleleh begitulah setan akan meleleh ketika ia dibacakan bismillahirrahmanirrahim tapi yang jelas setannya bukan setan pala hitam ya gitu kalau setan pala hitam bacain bismillah gak meleleh dia dibaca alhamdu ya dibaca pateha kita bacain pateha dibaca yasin ya lebih pinteran dia jadinya sekarang kan setan-setan yang banyak itu setan pala hitam sekarang makanya setan yang sebenarnya pada nganggur udah karena setan udah gue kagak mau lagi yang godain manusia emang apa itu manusianya udah pada setan semuanya ya begitu ya Allah kalau setan beneran itu kita baca bismillahirrahmanirrahim aja udah pada lari ya kita baca kalimat-kalimat takbir aja udah lari setan coba nih seandainya kita baca takbir Allahuakbar Allahuakbar itu setan lari karena setan gak berani mendengarkan kalimat-kalimat tersebut makanya kenapa kita kalau mau sholat mengucapkan kalimat-kalimat tadi itu Allahuakbar Allahuakbar itu setan pada lari makanya kalau ada orang dengar kalimat Allahuakbar lari lah setan dia iya begitu kadang-kadang di masjid jam sengah 12 pada istirahat ya ya lagi tidur-tiduran eh pas banget jam 12 ya ada muazzin ya yang mengundangkan suara azannya Allahuakbar Allahuakbar ini pada jalan semuanya ya mestinya kan ambil air hudu ya ambil air hudu pada selat jaman ini enggak malah lari jalan semua wah berarti setan pada iya kalau setan mendengar suara itu pasti lari mereka lari semuanya nah begitu nah inilah yang dikatakan bahwa setan yang memang suka menggoda manusia sebenarnya lemah ya kalah tuh dengan kalimat-kalimat tersebut ya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim saja itu mereka udah kalah ya Rasulullah yang bilang ya zubu ya dia akan meleleh setan itu akan meleleh sebagaimana timah itu dipanaskan di atas api meleleh dia nah seperti itu jadi berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud setan yang mengganggu orang mu'min itu kurus-kurus kenapa karena gak kedapatan makanan ya kalau orang islam ya itu ada yang ganggu setan tapi setannya kurus-kurus setiap dia mau makan baca bismillah mau minum baca bismillah setan lari terus kagak makan-makan jadinya nah begitu tapi kalau setannya orang kapir tuh yang mengganggu orang kapir gemuk-gemuk kenapa setiap orang kapir makan dimakan nah makanya kita dianjurkan setiap mau makan baca bismillah supaya setan kagak masuk disitu kalau kita makan gak baca bismillah itu ikut campur disitu siapa setan nah makanya syaitan mu'min mazul begitu setan yang mengganggu ya orang-orang mu'min itu kurus-kurus makanya pernah dialog setan yang ada pada orang mu'min dengan setan pada orang yang bukan mu'min ya mereka ketemu yang satu oh lu gemuk banget yang satu lu kurus banget ya ya gue gimana gemuk ya makannya enggak emang apa setiap lagi mau makan baca bismillah panas dia lari mau minum baca bismillah gak bisa tapi kalau yang satu enak gak pernah baca bismillah gak pernah baca-baca doa sehingga ikut nyampur dia makan disitu itu begitu bapak sudah ternyata ya memang dari hadis nabi sahabat abdul bin mas'ud menjelaskan hal itu syaitan mu'min mazul nah seperti itu lalu Imam Qais bin Hajjad juga berkata saya juga ya memiliki syaitan ya jadi di setiap diri kita memang ada syaitan ya dia masuk seperti itu dan saya ya selalu ya menggoroknya dan saat ini saya seperti uspur seperti burung ya saya berkata kenapa kenapa seperti itu berkata ya tazini bizikrika ta'ala itu dengan sebab dia zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tadinya besar ya akhirnya sekarang menjadi kecil yang tadi besarnya seperti sapi misalnya ya ontak misalnya eh lama-lama-lama-lama menjadi apa menjadi seperti burung yang kecil kenapa gak makan-makan ya adanya ya bersama orang-orang yang beriman nah begitu jadi dia lama-lama kurus kecil-kecil-kecil habis yang tadinya besarnya seperti kerbau seperti sapi akhirnya sekarang udah seperti uspur udah seperti burung kan burung kecil banget ya seperti itu ya karena memang dia tidak bisa mendapat bagian makan dari makanan-makanan yang sudah dibacakan apa zikir lebih-lebih membaca bismillahirrahmanirrahim waqala sallallahu alaihi wasallam dan rasulullah sallallahu bersabda ma'amin abdin yakul bismillahirrahmanirrahim illa amrallahu ta'ala al-kiram ay alallahu ta'ala al-katibin ay amalin nasih ay yaktubu pidiwanihi ay sahha ipihi arba amiat hasanat rasulullah bersabda tidak ada dari seorang manusia yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah akan perintahkan kepada malaikat kiraman katibin yaitu yang menulis mencatat amal-amal manusia untuk menulisnya yaitu di suhubnya di buku lapornya sebanyak 400 kebaikan 400 kebaikan Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang membaca bismillahirrahmanirrahim waqala sallallahu sallallahu dan rasulullah sallallahu bersabda man kala bismillahirrahmanirrahim maratan lam yab ka min zunubihi aisa gha'ir dharrah siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim tidak banyak pak satu kali saja dibaca marah ya marah itu hanya satu kali di membaca bismillahirrahmanirrahim satu kali ya maka tidak tersisa daripada dosa-dosanya walaupun cuma satu biji zara satu biji zara itu yang kecil banget dah sekecil biji zara pun tidak tersisa habis semuanya dengan sebab dia membaca satu kali bismillahirrahim bismillahirrahmanirrahim jadi orang kalau biasa baca bismillahirrahmanirrahim mau ngapain aja baca bismillahirrahmanirrahim tidak ada yang tersisa dari kesalahan-kesalahannya dalam dirinya walaupun sekecil biji zara tidak ada tidak ada sama sekali jadi bersih dia tidak punya kesalahan sama sekali nah itu makanya kita harus banyakin baca bismillahirrahmanirrahim nah saya kira sampai sini nanti baru mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian akhirnya manakala disana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar besarnya tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzubillahimmanasyantanirajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin iya kan na'budu wa iya kan nasta'in ihdinas syirat al-mustaqim syirat al-lazina al-amta alayhim ghayril mawdubi alayhim wa laddullin rabbil firlik wali-walidayya amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdayi wa finiamah wa yukafi umazidah ya rabbana lakal hamdu walakasyukru kama yang baghidi jalali wajikal karim wa la'udhimi sultanik Allahumma salli ala sina muhammadin wa ala alihi sina muhammad Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika Allahumma srahlana sudurana wa yassirlana umurana warham amwatana waspimardana waqdi hawadijana wahtim bisulihati amalana birahmatika ya arhammarrahimin rabbana atina pidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa tina'adza benar wa sallallahu ala sina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barangas na Terima kasih telah menonton